Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya kembali menjumpai kalian semuanya untuk memberikan satu tutorial Cara update aplikasi dari Microsoft Store Kawan-kawan, tahukah kamu bahwa kamu tidak serta-merta mendapatkan update Untuk aplikasi yang kamu download dari Microsoft Store Mau tahu cara update aplikasi yang kamu download dari Microsoft Store tersebut Stick around, without further ado, let's get tutorial started Kawan-kawan, kalau kamu install aplikasi ataupun game dari Microsoft Store Maka tidak serta-merta aplikasi ataupun game yang kamu install itu dapat langsung terupdate Jadi kamu harus melakukannya update secara manual Kamu tidak bisa mengupdate-nya lewat apps Kita lihat sini ya, misalnya kita buka Windows Logo Plus I Kemudian kamu masuk apps ini Masuk apps and features yang ini Di sini teman-teman Kalau kita lihat misalnya aplikasi yang kita download dari Microsoft Store Kita ambil contoh misalnya Ini layak clock ini Ini clock ya Kita buka advance option Nah di sini tidak ada bacaan untuk update-annya teman-teman ya Jadi di sini ada terminate, reset, repair, uninstall Bahkan kamu tidak bisa uninstall karena ini aplikasi dari Microsoft Store Ataupun bauan daripada Windows 11 Jadi untuk mengupdate-nya teman-teman kita harus masuk kepada Microsoft Store Caranya gimana? Tentu saja kamu tuliskan saja di sini Store Nah ini sudah ada teman-teman ya Boleh ini, boleh ini kita bilang ini saja ya Nah di sini teman-teman dari Microsoft Store ini Kamu menuju kepada ini library yang ini nih Ini library ini kamu buka ini Nah di sini kamu harus mengupdate-nya dari sini Bisa update all semuanya Bisa juga get update Nah seperti ini, ini ada masalah sekarang Langsung saja saya mengupdate-nya, retry Oke sementara dia download ya Starting download Oke sudah selesai lalu retry juga yang ini Starting download juga teman-teman Oke sekarang misalnya kita akan mengupdate-nya boleh satu per satu ya Ini kalau bacaan open berarti dia sudah terupdate Kita turun, ini apply-kan berarti ini Ini adalah wallpaper teman-teman Kalau kita apply-kan ini maka dia akan menjadi warnanya seperti ini Kita turun lagi, ada bacaan update atau tidak Adanya apply Nah kalau gambar yang ini teman-teman Ini gambar awan ini berarti dia kita pernah mengupdate-nya Kemudian ya kita menginstall-nya Nah lihat sini ya Nah ini Ini kalau kita pencet itu dia mengatakan install Jadi saya pernah install ini Kemudian saya uninstall kembali Makanya disuruh saya untuk menginstall-nya Kita masuk kembali ke library Kalau kalian mau mendapatkan update-annya Berarti kita buka yang ini Get update Dia sementara mengupdate Yang belum pernah diupdate Ataupun yang sementara ada update-an terbaru teman-teman Dia sementara kerja Kita coba turun ke bawah Apakah ada yang harus diupdate atau tidak Oke kayaknya saya sudah mengupdate semuanya Kita tunggu di sini Nah ini kamu bisa lihat ya Saya ada dua update-an ini teman-teman Ya ada dua update-an Pertama OneNote Ya sementara dia update ini Terus yang kedua Your Phone juga dia sementara update ya Ini mendownload-nya Ini checking download size-nya Jadi itu cara untuk mengupdate-nya teman-teman Biarkan sampai habis dulu Ini almost ready Hampir siap ini Sedangkan untuk Your Phone ini sementara mendownload Jadi ini dua aplikasi ini teman-teman Ini bawaan daripada Ini sebanyak 25MB Ini adalah aplikasi bawaan daripada Windows 11 ya Ini yang apa OneNote ini sebesar 17,38MB Sedangkan yang untuk Your Phone ini tadi sudah ya 26,60MB Ya sementara download Kita biarkan dulu sampai selesai teman-teman Oke jadi biarkan saja dia sampai selesai mendownloadnya Oke Saya kira itu aja teman-teman ya Jadi kalau kalian ingin mengupdate Kalian punya aplikasi yang kamu download dari Microsoft Store itu Kamu harus juga menuju ke Microsoft Store Kemudian jangan lupa ini teman-teman masuk kepada ini Library ini Kemudian kamu download Kalau kamu mau mendownloadnya semuanya Kamu silakan update all Kalau mau satu persatu silakan kamu cek yang mana Yang kira-kira yang ada update-annya Alright so I guess that's it Saya kira itu aja teman-teman ya Buat teman-teman yang baru menonton video saya Baru mendapatkan channel saya Please subscribe Bantu saya kembangkan channel saya Kalau sudah subscribe Jangan lupa tekan icon bellnya Agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi Ketika saya meluarkan video yang terbaru Dan kalau kamu like video saya Beri saya like Kalau nggak suka nggak apa-apa Tapi tolong beri juga saya like Akhirnya thank you for watching Fox Thank you for watching Friends Peace Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh